Langkahnya alat pelindung diri di kalangan tenaga medis untuk penanganan COVID-19 memunculkan kreativitas dari seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Hanya dari bahan sederhana dan mudah didapat, dosen tersebut berhasil menciptakan alat pelindung diri buatannya. Berawal dari rasa prihatin karena langkahnya alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis, seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS membuat inovasi. Dikutip dari tanyaan Kompas TV, Rabu 1 April 2020, dosen bernama Darmawan Ismail itu membuat APD dari bahan-bahan sederhana, seperti jas hujan model 2 potong, plastik mica, kipas komputer, hingga spons biasa. Kipas dan spons digunakan sebagai filter dan juga sirkulasi udara. Bukan cuma itu, alat ini juga terdapat katup bagian depan yang digunakan untuk membutuhkan masker dan juga memasukkan sedotan untuk minum. Kendati sederhana, APD tersebut diklaim dapat mencegah droplet dan juga potensi masuknya virus. Hal ini dikarenakan, bagian tersebut tertutup secara keseluruhan. APD karya Darmawan ini diberi nama Surgeons of UNS Protective Equipment atau SUNS ProQ. Darmawan mengatakan, pembuatan APD ini hanya membutuhkan biaya kurang dari 200 ribu rupiah per unitnya. Ia dan rekan-rekannya membuka diri untuk melakukan produksi masal, asalkan ada kerjasama dengan pihak lain. Darmawan menilai, apabila APD karyanya dapat diproduksi masal, maka akan membantu kekurangan APD bagi tenaga medis. Dia menggunakan helm, yang mica, yang kedap, dari depan dan belakang, sehingga droplet itu jelas tidak termengena, wajah karena penuh. Kemudian dia menggunakan alatnya, ada air filter yang ditaruh di belakang. Yang menggunakan konsep ditaruh di belakang, kenapa? Supaya ketika orang bekerja di depan areanya, tapi pernafasan ada di belakang, sehingga relatif aman. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribune Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!